Pemirsa Bulu Tangkis Wali Kota Kep 2024 yang digelar Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan bekerjasama dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Pekalongan pada 26 hingga 28 Januari 2024 di Gedung Olahraga Unggul Jaya telah selesai. Bulu Tangkis Wali Kota Kep 2024 yang digelar Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan bekerjasama dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Pekalongan pada 26 hingga 28 Januari 2024 di Gedung Olahraga Unggul Jaya telah selesai. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid menyampaikan Wali Kota Kep 2024 ini terbagi menjadi kelompok umur putra-putri, ganda beregu tingkat kelurahan dan polres Pekalongan Kota dan polres Pekalongan. Namun demikian, yang diutamakan adalah kelompok usia untuk menumbuhkan bibit-bibit atlet bulu tangkis meskipun tidak hanya dari Kota Pekalongan pesertanya. Kedepan bulu tangkis Kota Pekalongan bisa lebih baik lagi dan berprestasi di Dulong Mas, por prof maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah Wali Kota Kap, kita komunikasi kali ini, ada cewek, cowok, mulai dari kelahiran tahun 2011 sampai tahun 2014. Dan ada lagi di tingkat kelurahan, bergu, ya ini sangat rame sekali. Tidak ada tim tamu dua dari Kapolres Kacen sama Kapolres Kota Pekalongan. Ini nanti mudah-mudahan bisa berjalan lancar hari ini final. Dan kita harapkan ini kenapa kita mengadakan AKU, kita utamakan kelompok usia, ya karena kita tinggal harus lebih baik. Walaupun tidak semuanya ini dari Kota Pekalongan, tetapi bersaingan biar lebih kompetitif, harapannya ke depan bulu tangkis Kota Pekalongan bisa lebih tinggi lagi dan bisa berprestasi di tingkat Pulau Mas, por prof dan tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk pemenang kejuaraan bulu tangkis Wali Kota Kap 2024, jenis pertandingan tunggal usia dini juara 1 dimenangkan oleh Muhammad Ilham Munazah dari PBBBC Limpung. Tunggal usia anak juara 1 dimenangkan oleh Jason Joseph Salom dari PB Unggul Jaya Pekalongan. Tunggal usia pemula juara 1 oleh Fikri Aprian Syah dari PBBBC Limpung dan juara 1 ganda beregut tingkat kelurahan dibenangkan oleh Polres Pekalongan Kota. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.